Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita semua masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini Dalam program FISA, Fikih Islam dan Bahasa Dan kita disini masih dalam pembahasan ayat Nasah Kami melanjutkan dari hukum yang keempat Apakah boleh menasah sebuah hukum itu kemudian diganti dengan yang lebih berat dan yang lebih sulit Disini langsung dijawab oleh Imam Fahrul Roji Beliau mengatakan Ada sebuah kaum mereka mengatakan Bahwasannya tidak boleh menasah suatu hukum Lalu gantinya itu yang lebih berat atau yang lebih sulit Apa dalil mereka mengatakan hal ini? Mereka berhujjah Berdalil dengan firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 106 Yang bunyinya Yang artinya Maka kami akan menggantinya dengan yang lebih baik Atau dengan yang sepadan Ayat disini Itu menafikan Adanya penghapusan hukum yang lebih berat Karena Yang lebih berat itu Tentu bukan yang lebih baik Atau yang mentara Waljawabu Kemudian ditanggapi oleh Ulama Jumhur Lima La yujawiz an yakunal muradu bilhoirima yakunu aksaru tawaban fil akhirah Mengapa Mereka itu Para sebuah kaum itu Tidak Dibenarkan Bahwasannya Yang dimaksud dengan hoir Kebaikan disini itu Berarti Pahalanya Kita akan Kita akan diberikan pahala yang lebih besar Di akhirat kelas Kemudian berikut adalah Dalil-dalilnya Dulu Kalau ada orang yang berjina Itu hukumannya Mereka dikurung Di dalam rumah Atau dipenjara Di dalam rumah Dan mereka itu Tidak Diperkenankan Untuk keluar rumah itu Sampai mereka meninggal dunia Kemudian Hukum ini Dinasah Atau diganti Menjadi hukuman Jilat Hukuman Cambuk Dan rajam Kemudian Kewajiban Puasa Asyura Dinasah Menjadi Wajiban Puasa Ramadan Contoh yang lain Dulu Solat itu Dikerjakan Dua rakaat Dua rakaat Dua rakaat Begitu Kemudian Dinasah Hukumnya Menjadi Solat itu Empat rakaat Empat rakaat Ketika di rumah Ida'araf Tahada Fanakul Amman Nasuh Syai'i Ilal Atkoli Fakodawa Kau'afil Amtilatil Madkura Adapun Penasahan Suatu hukum Kemudian Diganti Dengan Yang Hukum Yang lebih Berat Itu Kami sudah Menyebutkannya Di contoh Yang Telah Lalu Wa'amannasuhu Ilal Ahofi Adapun Penasahan Suatu Hukum Kemudian Diganti Dengan Yang Lebih Ringan Disini Contohnya Kanas Hil'iddati Min Hawlin Ila Arbaati Ashuri Wa Ashraw Dulu Asalnya Para perempuan Yang Ditinggal Meninggal Oleh Suaminya Mereka Itu Menjalani Masa Iddah Selama Satu Tahun Kemudian Hukum Ini Dinasah Dengan Yang Lebih Ringan Diganti Dengan Masa Idah Hanya Empat Bulan Sepuluh Hari Contoh Yang Lain Seperti Penasahan Hukum Wajibnya Sholat Malam Diganti Dengan Tahir Kita Boleh Memilih Boleh Mengerjakan Sholat Malam Atau Boleh Meninggalkannya Kemudian Ada pun Penasahan Hukum Diganti Dengan Yang Semisal Atau Dengan Yang Sepadan Contohnya Fakat Tahwili Min Baytil Muqad Dasi Ilal Ka'bati Seperti Perubahan Pemindahan Arah Qiblat Dari Yang Awalnya Kita Menghadap Umat Muslim Menghadap Ke Baytul Maqdis Kemudian Dinasa Hukumnya Menjadi Menghadap Ke Arah Qiblat Ka'bah Kemudian Kita Sedikit Mengulas Sedikit Mengkaji Di Bahasa Kita Melihat Dalam Dalil Surah Al-Baqarah Disitu Tertuliskan Na'ti Bi Khoirin Min Ha Amit Liha Bi Khoirin Bih Khoirin Disini Dibaca Jer Karena Dia Kemasukan Huruf Jer Salah Satu Huruf Jernya Yaitu Huruf Ba Nah Khoirin Disini Dibaca Majururun Karena Dia Isim Tanda Zernya Disini Tanwin Cukup Sekian Dari kami Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridawal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam